Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dan Pranata tentunya di channel keselan kita di Bank Creative Channel dalam kesempatan baik ini saya akan membuat konten tentang AI AI dari Microsoft yaitu Copilot nah teman-teman semua tentunya Copilot ini sudah banyak digunakan oleh dan juga dibicarakan beberapa bulan terakhir ini dimana Copilot ini adalah produk dari Microsoft yang mana menggunakan large language model gitu ya yang dimana kita bisa dibantu kurang lebih sama seperti CGPT tapi bedanya dia bisa membantu dengan data-data dokumen yang ada di cloud storage kita di OneDrive atau SharePoint produk dari Microsoft selengkapnya akan saya bahas teman-teman di channel saya di DBN Creative Channel oke tanpa berpanjang lebar langsung saja saya buka teman-teman supaya bisa lihat kita buka office.com terus kalau sudah berlangganan disini ada Copilot nah berlangganan seperti apa? berlangganannya itu kurang lebih 20 dolar per bulan gitu ya 20 dolar per bulan tapi ada sedikit pembeda kalau dia personal langganan personal itu 20 dolar ya 20 dolar gitu ya bisa di akun pribadi gitu ya tapi berlesensi Microsoft 365 terlebih dahulu dan Microsoft 365 yang bisa itu adalah Microsoft lesensi E3 atau M3 Microsoft Microsoft 365 E3 nah itu bukan office E1 tidak bisa kalau office office tidak bisa jadi dia minimal E3 seperti itu nah yang bisa dilakukan dia bisa mesummarize rapat ya meetingnya apa dia bisa summarize hasil meetingnya seperti apa asal transkripnya hidup gitu ya terus dia bisa memberikan rangkuman email dia bisa mesummarize file yang kita upload terus kita minta summarize dari data berikut gitu ya 300 kata juga bisa oke langsung saja kita bahas yang pertama tentunya dia juga bisa sama halnya seperti chat GPT gitu ya untuk jadi ada dua mode ada web dan ada work kalau web ini dia akan mengambil resource-resource yang bersifat publik yang sudah di upload di website secara umum dapat diakses tanpa harus login atau tanpa bukan rahasia gitu ya nah itu bisa diaksesnya contohnya misalnya ya informasi anggaran 2024 otomatis dia akan mesummarize tentang informasi anggaran 2024 nah pertumbuhan ekonomi segala macam ini dan sumbernya lihat sumbernya dari fiskal.kemen.ku kemen.ku.id fpd.jpvr anggaran.kemen.ku.id atau misalnya kita tentang La Liga informasi kelas men La Liga informasi kelas men La Liga jadi di informasi kelas men La Liga Barcelona Real Madrid gitu ya jadi 3 poin 21 poin oh ternyata selisinya juga divice ya 21.18 oke nah seperti itu itu poin-poinnya muncul gitu ya berasalkan dari mana dari bing.com nah mungkin ini kurang lebih sama seperti kita menggunakan chat GPT gitu ya hasilnya akan sama maksudnya hasilnya dia mengambil sumber dari internetnya bersifat public gitu ya dan dirangkum tapi untuk hasilnya mungkin sedikit berbeda dengan chat GPT karena pola AI itu berbeda-beda ketika kita tanya tentang informasi anggaran 2024 bisa jadi hasilnya tidak seperti ini bisa jadi berbeda-beda bahasanya tapi angkanya bisa jadi sama resursinya mungkin yang diambil juga beda gitu ya nah seperti itu itu berdasarkan web nah bedanya dan mungkin ini menjadi kelebihan ya kalau saat kita berlangganan copilot ini di bagian work ini itu bisa menjadi assistant gitu ya bisa membantu scheduling rekam meeting gitu ya merangkum sebuah dokumen nah itu sangat bisa teman-teman itu sangat bisa kita gunakan pertama ya pertama kita pertama dulu disini copilot ini assistant for work ya jadi disini kita bisa minta lakukan untuk rekam meeting gitu ya bantu saya rekam meeting berikut saya slash nah saya slash untuk membuka datanya dari mana gitu ya atau bisa di klik disini nah meeting kita cari meetingnya gitu misalnya training gitu ya dia akan membantu merekap apa yang dari training tersebut pembahasannya seperti apa tapi ada syaratnya jadi dia bukan men-transfer atau men-translate apa yang kita ucapkan tapi kita harus aktifkan terlebih dahulu transkrip percakapannya gitu ya jadi kita ngomong langsung transkripnya bahasa Inggris gitu ya dia muncul atau bahasa Indonesia gitu ya nah dari rangkuman itu nanti akan dirangkumnya seperti itu nah seperti ini hasilnya dibahas meliputi apa yang muncul ini ada trainingnya ada laporan ini nah dia lebih banyak mengambil dari laporan juga gitu ya tidak hanya dari meetingnya jadi kalau ada meetingnya upload file dia akan membaca file tersebut juga jadi dia akan menjadi satu bagian gitu ya menjadi satu kesatuan oke selanjutnya dia bisa mensummarize berikan saya informasi jadwal meeting satu bulan terakhir oke misalnya ini bukan jadwal ya agenda oke misalnya berikan saya informasi agenda saya informasi agenda meeting satu bulan terakhir apakah saya ternyata mengenai agenda meeting satu bulan terakhir oh berikan saya informasi jadwal meeting bulan september 2024 misalnya ini kita mau menggali di september itu ada meeting apa saja gitu ya nah itu mungkin bisa kita tuliskan jadwal meeting bulan september 2024 oke kita tunggu dulu dia akan mengcombine mencari informasi yang relevan dibacanya ya oke dia sudah dapat dia sudah baca dengan data personal kita gitu ya dia sudah ada baca data personal kita ini satu bulan terakhir gitu ya nah disini ada free from juga ya kalau saya mau lihat from apa sih yang bisa kita lakukan disini bisa juga ya lihat fromnya nah yang paling dibutuhkan karena setiap orang itu berbeda-beda ya ada juga teman-teman mungkin yang membutuhkan kira-kira saya ada upload file pdf nih ada hasil kajian seseorang mau direkap nih kira-kira bisa banget teman-teman disini nah contohnya ini ada panduan face over bantu rekap dokumen ini menjadi 100 kalimat gitu ya nah dia akan membantu kita untuk dapat merekap dari dokumen ini ini 100 kalimat jadi dia dengan rangkumnya 100 kalimat seperti ini kalau terlalu panjang itu juga bisa kita batasin ya misalnya mau berapa gitu ya rekapnya nah dia ketika membaca seperti ini ini kan 100 kalimat ya rangkumnya jadi ada informasinya dokumen ini adalah panduan rukuman ini cat lomba meliputi ini seperti itu berikutnya dan ada informasi soalnya resource-nya diambil dari dokumen ini artinya dia tidak mencari di web dia khusus merangkum apa yang ada dokumen yang kita upload atau dokumen yang kita sampaikan seperti itu ya nah seperti ini untuk saya ini sangat butuh kalau teman-teman ada misalnya ada 300 halaman atau 200 halaman nah kita rangkum misalnya jadi satu halaman gitu ya atau berapa kata misalnya 1000 kalimat lah atau 1000 kata gitu ya nah itu sangat bisa teman-teman nanti tinggal disiapkan nanti dia ada bisa muncul gitu ya oke itu gambarannya selanjutnya nah apalagi yang bisa digunakan yaitu kita bisa misalnya email email masuk gitu ya ada email masuk tentang apa nah itu bisa kita rangkum juga dari emailnya contohnya seperti ini berikan saya rangkuman email berikut gitu ya jadi dia akan membantu merekap dari email ini apa saja sih yang bisa diambil informasinya jadi disini ada berikut adalah berikut adalah rangkuman dari ini dia merata melaporkan bahwa masih terperkendala seperti dilaporkan pada sebelumnya gitu ya dibalas menanyakan status kasus meminta untuk memberikan update terkait beberapa pertanyaan yang dirujukan oleh Ken gitu ya ini ada informasinya seperti ini dan sumbernya dari sini jadi dia bisa merangkum dari dari Vival misalnya kita ada komunikasi gitu bisa dari file dari meeting dari email nah itu kita bisa mengupload dokumen baru gitu ya nah dokumen baru kita upload itu bisa dibantu oleh chat GPT maksudnya chat GPT ya profilern untuk dapat merangkumnya jadi gitu teman-teman ada work dari webnya kalau web ini berdasarkan dia mengambil resource dari web gitu ya dan kalau work itu mengambil resource dari atau informasi yang ada di cloud kita baik penyimpanan pribadi maupun sharepoint yang penting kita mempunyai akses kepada file tersebut gitu ya misalnya saya kesini berikan saya informasi tentang keuangan nah ini work ya dia akan membaca dokumen-dokumen yang kita bisa akses gitu secara rule-nya privacy-nya jadi dokumen-dokumen walaupun misalnya kita satu kementerian atau satu perusahaan atau satu lembaga gitu ya itu tidak bisa dibacanya kalau kita tidak punya akses ke dalam file tersebut nantinya kita harus punya dulu akses ke dalam file tersebut baru copilot akan bisa membantu nah contohnya ini ada capa inginerja ada panggungan topik employees ada seperti ini ya informasinya nah ini yang bisa digunakan ini ada rapatnya juga jadi yang berkaitan dengan informasi yang saya butuhkan itu semua akan muncul gitu seperti itu teman-teman jadi akan merangkum dari sesuai dari dalam lokal saja atau drive yang kita simpan oke teman-teman mungkin itu informasi yang sempat saya pahingkan semoga bermanfaat dan apabila konten ini bermanfaat jangan lupa klik like komen dan subscribe channel youtube saya Define Creative Channel dan kalau ada request konten silahkan komen ya di konten saya ini sampai jumpa di konten selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati